Halo, bertemu kembali di channel Yoga Darmawan. Hari ini saya kebetulan pergi ke arah luar kota ya, kurang lebih dari pusat kota Pontianak, kurang lebih hampir 150 kiloan ya. Ini saya singgah ke pantai, namanya Pantai Samudera Indah, ini tiketnya ya. Tiket masuknya Rp25.000, tempatnya juga bersih, ramai ya, tempatnya bersih. Dan banyak tempat untuk teman-teman bersantai. Oke, ini salah satu rekomendasi buat teman-teman yang ingin berlibur, baik bersama teman, keluarga, ataupun relasi-relasi kantor, ini sangat cocok ya. Pertama, tiketnya Rp25.000, ini bisa 24 jam ya, disini ya. Oke, kita lihat sama-sama ya, di luar seperti apa. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten yang menarik, agar bermanfaat untuk teman-teman tonton ya. Nah, ya ini nampak ya gunung-gunung perbukitan, ada teman-teman juga yang berkemah. Oke, ya seperti ini. Nah, ini loh. Oke. Di sini ada tempat untuk mandi, untuk buang air kecil, biayanya kalau kita mandi itu Rp5.000. Dan airnya bersih ya, teman-teman. Dan juga bisa buang air kecil itu biayanya Rp2.000. Tiket Rp25.000 tersebut, kita bisa puas duduk-duduk, ada tempat peristirahatan untuk bersantai. Oke, teman-teman. Nah, ya ini penampakan pantainya ya, dari atas ke depan. Hmm, itu sangat indah ya. Ramai. Tapi, ini kan mungkin berhubungan sama hari libur ya. Hmm, libur nasional. Sebelumnya saya beberapa kali sering ke sini juga, di hari-hari normal. Maksudnya ya, jam-jam kerja. Itu nggak terlalu ramai juga sih. Jadi, privasi teman-teman lebih enak ya. Oke, kita lihat ya. Seperti apa penampakan pantainya. Ini ya teman-teman yang matu ramai tempat-tempat diserahat. Nah, ini penampakannya ya. Bagus sekali ya pantainya. Di sini termasuk bersih ya tempatnya ya. Jadi, teman-teman bisa, ini salah satu destinasi yang berada di salah satu kota di Kalimantan Barat, yaitu kota Singkawang. Ini masuk kayaknya masuk wilayah Kabupaten Bengkayang ya. Kalau wilayah arah ke Singkawang, sangat banyak tempat wisatanya teman-teman. Terutama wisata pantai. Jadi, buat teman-teman yang pergi ke Kalimantan Barat, bolehlah dicoba ke arah kota Singkawang. Ini pengkayang muruk banyak sekali. Nih, teman-teman bisa melihat ya. Penampakan pantainya. Indah, teman-teman. Dan, di sini tersedia fasilitas untuk kalau teman-teman yang mau minap, juga tersedia koptek ya. Ya, ini. Jadi, intinya mengapa saya merekomendasikan pantai samudera indah ini. Pertama, tempatnya nyaman. Kedua, harga masuknya wajar ya. Rp25.000 terjangkau lah. Itu kita bisa puas. Dari pagi sampai malam pun oke-oke aja. Enggak ada masalah. Dan, terdapat banyak tempat untuk bersantai. Seperti sawung ataupun tempat-tempat gajibu. Dan itu semuanya tempat kita bersantai gratis ya. Jadi, teman-teman bisa bawa makal makanan dari rumah. Ataupun bisa masak. Bawa makanan seperti... Bawa kompor ya. Tuh, bagus banget kan ya. Posisi pantai samudera indah ini terletak sebelum kota Singkawang. Biasa orang bilang ini omong land ya. Omong land ya. Eh, omong island ya. Oke. Indah kan teman-teman kan. Bagus sekali ombak-ombaknya. Maaf ya, ini saya nge-vlognya soal tempat wisata. Karena, biasa saya kan reviewnya. Seperti tas, speaker, kata-kata. Karena apa, saya ngambil hari ini temanya tentang pantai atau tempat wisata. Jadi kan buat teman-teman yang nonton, mungkin ada yang berniat di Kalimantan Barat. Kalau bisa nih tau. Jadi, ini salah satu tempat wisata yang menurut saya sangat asik. Dan juga bersih. Ini loh. Sangat luas ya teman-teman ya. Jadi, ingat namanya Santai Samudera Indah. Terletak sebelum kota Singkawang. Ya, saya rasa cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tetap update dari video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih teman-teman.